Saat ini lagi fokus kerja, cari uang yang banyak untuk membahagiakan diri sendiri, menikmati masa muda, belajar banyak hal baru. Kadang aku berpikir, apakah aku saat ini sedang menikmati yang namanya keeguesan. Keeguesan kesendirian membanjakan diri sendiri. Masa-masa yang tidak mudah lagi. Masa-masa yang tidak mudah. Ya, saya telah lelah dengan segala yang berbau dengan perdebatan. Masa muda itu tidak keulang dua kali. Jadi selama Tuhan masih memberi waktu buat kita, yaudah usahakan yang terbaik untuk memaksimalkan masa muda ini. Apa yang akan terjadi di depan itu dimulai dari saat ini. Udah, fokus aja sama masa depan. Fokus aja sama diri sendiri. Fokus aja sama apa yang terjadi pada hari ini. Gak usah terlalu meributkan apa yang akan terjadi nanti. Selama kita udah melakukan yang terbaik untuk hari ini, kita sebenarnya gak perlu takut bahwa masa depan kita gak akan baik-baik aja. Malah kalau kita saat ini hanya bersantai-santai, sepertinya perlu dikhawatirkan seperti apa masa depannya. Kita boleh kan bermimpi. Kita boleh untuk mewujudkan impian kita. Tapi tetap kita harus menyudahkan ruangan di hati kita untuk menerima segala kemungkinannya akan terjadi. Ada beberapa hal yang bisa dikejar, ada beberapa hal yang bisa digapai, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini yang tidak bisa kita dapatkan. Di masa muda, harus benar-benar dipergunakan dengan baik. Banyak belajar, eksplor diri, cari teman-teman baik, dan tentunya melakukan yang terbaik. Mimpi yang udah kita bangun, jangan sampai kita hancurkan sendiri. Kadang kita memiliki impian besar, tapi dengan sendirinya kita menghancurkan impian itu. Kemudian kita menyalahkan keadaan. Hmm, berhentilah menyalahkan keadaan. Karena setiap keadaan itu memiliki pembelajaran buat kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ada kalanya aku juga takut untuk bermimpi. Tapi semakin aku takut untuk bermimpi, semakin aku tidak memiliki tujuan dalam hidupku. Semakin aku gak tahu langkah apa yang harus aku ambil. Tapi saat aku udah membayangkan apa impianku, apa utujuanku, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, arah mana yang harus kita tuju, jalan seperti apa yang harus kita lewati. Jangan pernah takut untuk terus melangkah. Kalau kita tidak bisa berlari, mulailah untuk berjalan. Ataupun harus merangkak, yang jelas tetaplah maju. Fokus sama diri sendiri, menikmati apa yang ada, banyak-banyak bersyukur, kurang-kurangi protes. Jangan membiarkan orang yang tidak penting dalam hidupmu itu membuat kacau dirimu sendiri. Melangkahlah dengan yakin, dan pasrahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Masa muda ini ingat ya, gak keulang dua kali. Jadi, pergunakan dengan sebaik mungkin, nikmati masa muda kamu, fokus pekerjaan kamu, cari uang yang banyak, dan nikmati setiap perjalanan yang kamu lalui. Aku juga sedang fokus kerja. Untuk memberikannya terbaik untuk diri sendiri, dan tentunya untuk orang-orang yang kita cintai. Semangat ya kamu, jangan sia-siakan masa depanmu, jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi untuk sesuatu yang tidak berdampak baik untuk masa depan kamu. Semangat! Terima kasih telah menonton!